Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta. Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Alicia Rininta belakangan mencuri perhatian fansnya dan abimana di sinetron TMTM. Hal itu dikarenakan sikap Kinanti yang berbeda setelah mendengar nama Chris Lauren. Sejak dipasangkan dengan Abimana dalam sinetron TMTM ANTV, isu soal hubungan Abimana dan Kinanti memang ramai. Banyak pihak yang menyoroti cara Kinanti dan Abimana berkomunikasi kini. Buntut panjang dari isu tersebut akhirnya terasa juga. Nama Nofian dibawa-bawa dan dikaitkan dengan kecemburuan soal akting mesra Abimana dan Kinanti. Kinanti kerap kali dibanjiri hujatan cerai dan virok dengan Nofian karena banyak yang berharap Kinanti dan Abimana bersatu di dunia nyata. Nyatanya bukan Nofian yang kerap mendapat perisakan. Kinanti pun dianggap aktingnya kelewatan hingga banyak yang bikin baper dan terhanyut perasaan. Padahal, baik Chris Lauren dan Nofian tidak ada masalah apapun, mereka biasa-biasa aja. Hubungan keduanya pun terlihat tetap baik hingga saat ini. Alhasil, karena ulah warganya tersebut membuat Alicia Rininta muak untuk kembali satu proyek dengan Abimana. Alicia Rininta bahkan berjanji tak akan lagi kerja sama dengan Chris Lauren untuk selanjutnya. Tak hanya itu, kali ini Alicia kembali menjadi perbincangan saat kepergok memberikan muka sinis saat nama Chris Lauren disebut. Netizen pun mulai berprasangka buruk, menganggap Abimana dan Kinanti musuhan. Hal ini terungkap dalam live Instagram Abinan Lover, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Alexa Iseng melakukan live Instagram bersama Abimana. Alexa dalam live tersebut membicarakan soal burger dengan Abimana. Aku juga tadi pesan ini, sama burger. Terus si Abi bilang ada burger, enaklah burger aku pengen gitu pesan banyak, kata Alexa mengajak Abimana ngobrol. Namun Efresiki nanti hanya manggut-manggut dan dengan tatapan sinis begitu mendengar nama Abi disebut. Sarsar Parilla udah pernah nyobak belum minumannya. Kita semua tahu Sarsar Parilla minuman kecuali Abi, kata Alexa yang disambut tawa Alexa saat Abi kasih minuman. Meski Alexa tertawa mendengar cerita guyonan Alexa, Kinanti tetap memberikan wajah datar dan kesinisannya. Netizen pun salfok saat muka Kinanti terlihat sinis ketika nama Abi mana disebut. Kemudian video ini pun diposting ulang oleh akun penggemar TMTM at Abinan. Mas Abi suka makan burger. Dan hanya Mas Abi mana yang gak tahu minuman Sarsar Parilla, kan Alexa langsung ngakak. Kinanti pun merasa curiga sampai saat ini. Tampaknya Abi mana dan Kinanti tak lagi nyaman jika Alexa kepergok sedang berduaan dengan Abi mana. Diduga pemicunya karena rumor kedekatan spesial antara pemeran Abi mana dan Kinanti yang digaungkan oleh fans garis keras. Padahal keakraban antara Abi mana dan Kinanti di lokasi syuting diketahui sudah seperti kakak dan adik. Drama terpaksa menikahi tuan muda, TMTM, tanggal 11 Maret tahun 2022, menceritakan Abi mana semakin sibuk dan membuat Kinanti marah-marah. Episode diawali ketika Abi mana berada di kamar sambil membaca beberapa lembar berkas. Lalu Kinanti masuk dan kesal karena suaminya masih sibuk bekerja, padahal Kinanti ingin bermesraan. Mas Abi kok masih kerja aja sih, padahal udah malam juga, kata Kinanti sambil tersenyum menghampiri Abi mana. Abi mana pun mengatakan kalau dia sedang mempersiapkan bahan untuk meeting besok. Iya nih, semuanya harus selesai malam ini juga karena besok ada meeting, ucap Abi mana. Tak lama kemudian, Abi mana kebingungan karena tidak melihat satu lembar berkasnya. Dia pun berpikir bahwa kertas tersebut berada di dalam mobilnya. Lalu dia meminta Kinanti mengambilnya. Kinanti, tolong ambilkan berkas saya di mobil. Atau kamu suruh Jumi saja, kata Abi mana pada Kinanti. Sementara Kinanti yang saat itu sudah kebelet pengen bermesraan bersama Abi mana, tiba-tiba jadi bete karena disuruh mengambil berkas. Iya mas, kata Kinanti, sambil berjalan ke kamar bijumi. Namun saat itu, bijumi tidak berada di kamarnya karena sedang di toilet. Lalu bijumi bersuara memanggil Kinanti. Ada apa non? Aduh, bijumi lagi di kamar mandi ini. Bibi lagi mules-mules karena kebanyakan makan sambal, kata bijumi sambil ngeden buang air besar. Mendengar itu, Kinanti pun meringis karena bijumi berbicara sambil buang air besar di toilet. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi mengambil berkas itu sendiri ke mobil Abi mana. Di tempat lain, gara-gara sepatu pink, Kinanti curigai Abi mana selingkuhi janda. Pada saat itu, Kinanti diminta mengambil berkas oleh Abi mana di dalam mobilnya. Akan tetapi, Kinanti dibuat kaget saat menemukan sepatu bayi berwarna pink di mobil tersebut. Ini sepatu siapa? Mungkin mas Abi beli buat Nayaka, kata Kinanti penasaran. Namun, Kinanti mulai berasumsi jika ada perempuan lain yang semobil dengan Abi mana dan meninggalkan sepatu bayi itu. Apa jangan-jangan ini punya perempuan lain yang memiliki bayi dan satu mobil sama mas Abi? Kata Kinanti curiga. Kinanti pun mengambil berkas tersebut dan bergegas masuk untuk menemui Abi mana. Di kamar, Kinanti terlihat menatap Abi mana dengan wajah penuh curiga dan membuat Abi mana keheranan. Kenapa kamu lihatin saya seperti itu? Tanya Abi mana menatap Kinanti. Kemudian Kinanti menyodorkan sepatu tersebut kepada Abi mana, sambil bertanya dengan nada curiga. Ini sepatu anak siapa mas? Siapa ibu ini yang semobil sama kamu? Tanya Kinanti. Abi mana pun keheranan melihat Kinanti yang tiba-tiba menuduhnya menjalin hubungan dengan wanita lain. Apa sih yang kamu maksud? Kata Abi mana dengan wajah pucat. Kinanti memberikan banyak pertanyaan yang membuat Abi mana semakin kebingungan dan tidak mengerti. Siapa wanita itu mas? Dia ibu muda atau janda muda mana? Ngaku ngak mas, kata Kinanti marah. Abi mana hanya terdiam mendengar pertanyaan Kinanti. Dan tentu hal itu malah membuat Kinanti semakin salah paham. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.